kelihatan ya jadi ini picon kita sampai sebulan lalu sudah lama ya kalau saya kecilin gini masih kelihatan ya kelihatan Pak jadi jadi dari sebulan lalu harusnya ada yang jadi prinsipnya prinsipnya seperti ini ya ini sederhana aja kalian disini nanti punya katakanlah horn antena pengumpangnya disini disini ada penerimanya jadi kalau kita pasangkan tanpa transmit area nanti refek area mirip-mirip tanpa kita pasangkan transmit area disini maka berkasnya itu akan menyebar oke berkasnya akan menyebar yang ketangkep disini sebagian kecil oke ya nah gara-gara ada transmit area maka kita atur supaya yang biru ini kan tetap lurus oke yang di atas biru ini jika bisa dia begini yang hitam akan seperti ini yang merah akan seperti ini nah ini artinya kita berhasil memfokuskan caranya bagaimana caranya ini kalau kalian lihat ya kalian lihat kenapa dia bisa melebar begini terus karena dia berjalan atau merambat sesuai dengan fasanya yaitu jalur tercepat nah seandainya seandainya ketika mereka jalan kemari ini kalau kalian lihat kan yang biru ini akan lebih duluan sampai yang biru ini saya hambat sedikit aja atau sorry yang ini yang paling jauh ini saya tidak hambat saya tidak kasih penghalang ini saya hambat sedikit ini saya hambat lebih banyak lagi dan ini saya hambat lebih lama lebih banyak maka dia akan bareng sampai disini jadi sederhana aja karena ini paling cepat maka saya hambat maka saya hambat paling lama akan besar hambatan nah kalau berhasil saya hambat maka dia akan sampai kesini semua berbarengan kalau saya hambat sesuai nah makanya saya kasih itu di fotokopian di saya kasih kan jarak-jaraknya ya dan itu kalau kalian lihat kalau bisa diturunin lagi sendiri jangan cuma dilihat tulisan saya nanti gak ngerti juga itu saya bekerja dengan jarak ya jadi jadi berapa besar beda jarak ini dengan ini beda jarak ini dengan ini beda jarak ini dengan ini kalau mau dihitung antar mereka juga boleh cuma saya kalau kalian lihat lebih kecil saya ambil acuannya itu yang tengah karena lebih lebih gampang menurut saya yang tengah ini yang paling cepat gitu ya jadi saya selalu bandingkan dengan ini semua oke sekarang kalian lihat apa sih berapa sih beda fasa antar mereka kenapa beda fasa antar mereka karena rumusnya itu ya sorry saya gak ada filenya kalian bisa lihat jadi coba ya saya giniin aja disini gak ada gak ada rumusnya ini ada yang mau gabung lagi jadi saya ambilkan dari yang berapa sih berapa sih kelihatan ya jadi beda fasanya itu saya ambil dari beda jarak dikalikan dengan apa ini 2 pi per lambda nanti coba kalian lihat lagi di buku-buku tentang medan listrik itu selalu perambatannya begini ini udah-udah kita baca C tangkat minus J kali K kali S S ini jarak nah yang belakang ini K kali S itu pasang S ini K itu sama dengan 2 pi per lambda oke saya ulang ya S ini jarak kalau jarak satuannya apa? meter lambda satuannya apa? meter atau millimeter jadi nanti ketika kalian membagi dia harus sama satuannya ya jadi kalian lihat disini ini contoh saya kalau di tetap atau dilihat lambda itu saya hitung dari sini kelihatan ya jadi ini contoh aja kalau mau pakai 63 ya tinggal hitung aja lambda saya dapati 31,6 mili satuan lambda itu mili mili satuannya ini mili 2 pi itu sama dengan 360 derajat ya disini saya masih 2 pi kalian juga bisa tulis 360 derajat jadi 17,6 dibagi 31,6 kalau kalian bandingkan ini lebih dari setengah ya kalikan 360 derajat ya sekitar 194,5 derajat ya nah ini adalah beda fasa dari yang tengah dengan yang dengan yang paling jauh ya nah di contohnya ini kan saya ambil gimana n kali n 7 kali 7 ya ya 7 kali 7 nah ini gambarnya kayak gini 7 kali 7 jadi 7 ke kanan 7 ke atas jadi tadi saya hitung S maksimal itu adalah potong jadi potong ini dari sini ini ingat ya gambar ini yang saya kasihkan ke kalian ini kebetulan 5 kali 5 tapi gak apa-apa ya sebagai contoh aja di 5 di 5 nah kalau kalian lihat gambar ini jarak terjauh itu dari sini ke sini oke jarak terdekat ya dari sini ke sini oke jadi kalau kalian kirimkan gelombang dari titik fokus ini dengan bantuan antena form maka yang duluan sampai di sini ini 5 kali 5 ya sekali lagi tapi kalian bisa kembangkan 10 kali 10 bisa di gelombangnya akan duluan sampai di sini artinya nanti kalian ketika dia sampai di sini tolong ditahan dulu ya jangan jalan dulu tahan dulu oke setelah ini duluan yang berikutnya yang mana yang merah yang merah ya kenapa yang merah ya karena kalian pinggian hitung pakai pitagoras untuk mendapatkan S ini ini tegak lurus F dengan garis ini tegak lurus jadi jarak terdekat itu dari titik ini ke yang merah kebetulan ini sama semua 4-4 ini sama semua kalau kita bikin unit cell yang ukurannya sama semua nanti ya jadi sama jaraknya maka yang berikutnya sampai itu yang merah yang berikutnya lagi yang mana ya tinggal dihitung aja duluan yang kuning apa duluan yang hijau yang hijau hijau ya duluan yang hijau ya karena jarak dari sini ke merah itu 1 kali P oke P itu lebar unit cell dari biru ke kuning itu 2P sedangkan dari biru ke hijau berapa akar 2P akar 2P 1,414 ya jadi setelah yang biru sampai duluan tolong tahan sampailah gelombang ke yang merah dari sini ke merah tahan juga jadi si biru ini masih ditahan habis itu datang gelombang berikutnya ditahan lagi setelah itu datang yang hijau ditahan setelah itu datang yang ditahan ditahan terus sampai yang terakhir datang ketika yang terakhir datang semua otomatis diangkat bareng sehingga gelombang yang tadinya beda-beda itu akan jalan bareng oke bisa dipahami ya sehingga gelombangnya akan fokus ke sana nah nanti kalau kalian mau lebih cani lagi bisa bikin yang kayak gini kita lihat ya artinya apa ini artinya ini dilepas duluan jadi di jalan duluan ke sana gambar yang lain lepas oke jangan yang itulah yang ini aja sebenarnya semua itu geometri jadi kalian saya kasih gambaran yang ini itu buat belajar geometri ini gak ada yang susah di sini ya kalau kalian lihat itu geometri ya memang tiga dimensi kalau tiga dimensi memang rada-rada rada-rada musik serius ya musik matanya itu tiga dimensi lihatnya walaupun gambarnya dua dimensi ya nah nih coba saya saya kasih bantuan lagi nih jadi mahasiswa saya bonusnya banyak enak mau dimarah-marahin walaupun kadang kelap datang udah mau habis baru muncul ya kan ini saya saya ambil contoh ya tapi tolong kalian juga ikut mikir ya karena cuma juga kalau saya terangin tapi kalian gak nemuin sendiri ini saya coba buka jadi nanti ini ini lompat ya saya lompat dulu biar kalian melihat big picture-nya ini saya punya yang 2018 kalian yang lama jadi kata-kata gak bisa bisa saya lihat saya saya coba bikin ini buat visualisasi aja kalian gak sampai sini atau belum sampai sini ini lagi lompat lihatan ya ini buat visualisasi doang ya buat visualisasi doang makanya ukurannya ini patch-nya sama semua nanti kalian bikin beda-beda lihat oke jadi ini untuk visualisasi kalian bisa lihat ya ini dia ini patch-nya yang nanti kalau kita bikin jumlahnya bukan cuma satu tapi mungkin 5x5 7x5 9x5 11x5 ambil yang ganjil aja biar enak baginya kiri-kanan sama gak terpotong ya oke nah ini seandainya fokusnya itu ada di sini ini yang paling dekat oke saya ambil contoh bagaimana kalau yang ini ya yang ini tuh tegak lurus nih ya tegak lurus antara fokus dengan jarak ini yang warna merah ini hasilnya yang merah yang hitam itu lebih jauh lagi jaraknya lebih jauh ya ini yang kita hitung yang saya hitung ya yang saya hitung dengan tadi ini ya yang saya hitung ya jadi tinggal kalian masukin nih f-nya berapa otomatis lambda ketahuan nah kalau saya lihat rata-rata itu unit cell ukurannya lambda per 2 saya anggap aja ini default ya given kalau kalian mau coba-coba silahkan cuma janganlah itu gak terlalu penting jadi otomatis kalau frekuensi diberikan maka ukuran unit cell kita dapati itu yang kalian selama ini hitung terus ya oke nah ini kalau saya cerita nanti apa yang akan kita buat misalkan kalian ingin buat 7 x 7 maka ada 7 x 7 ada 48 49 ini visualisasinya ini saya kasih bonus lagi ke kalian cuma MATLAB ada kenal MATLAB kalau anak teknik jangan ngomong Excel ngomongnya MATLAB atau kalau anak jaman sekarang anak jaman now Python bisa karena Excel itu punya orang kantoran bukan orang lapangan ya ini saya pakai MATLAB sedikit nanti sedikit lama nih saya balik dulu kemari ya jadi prinsipnya itu jadi prinsipnya itu gelombang ini akan merambat dengan E pangkat minus J K S K nya itu 2P per lambda artinya gelombang yang jalan dari sini ke sini akan memiliki fasa yang telat dibandingkan dia oke nah supaya dia tidak telat maka saya tambahkan fasa oke atau kalau kalian mau kembali ke tadi saya cerita ini dilambatkan kurangi dengan fasa oke gambar ini akan bilang ke kita terserah mau yang dilambatin apa mau dicepatin ya memang logikanya lebih gampang cepat dilambatin artinya ini paling lambat ini lambat lumayan lambat ini lambatnya sedikit ini jadi lambat artinya nanti fasanya ini semua dikasih negatif ini katakanlah negatif 10 negatif 20 negatif 30 atau kebalikannya katakanlah ini positif 10 positif 20 positif 30 itu yang saya bikin dengan program MATLAB ini nanti kalau mau saya kasih bisa saya kasih ya oke ini programnya program MATLAB transmit area dulu ya transmit area ini cuma sederhana doang kok cuma geometri gak ada pusing-pusing integral dalam kalian kan waktu semester 1 dulu belajar integral sampai pusing-pusing tapi akhirnya gak dipakai dimana-mana ini cuma pembagian perkalian ya kalau MATLAB itu biasa nanti ada program lain for ya loop loop ini ada loop ada loop ya nanti bisa lihat pelan-pelan saya gak mau ajarin sekarang ini inputannya pertama frekuensi ya kecepatan cahaya jangan diubah frekuensi kalian boleh ubah dari frekuensi akan dihitung lambda akan dihitung p ini saya tulis defaultnya lambda per 2 kalau kalian mau ubah silahkan cuma sekarang jarak fokus ini saya harus berikan jadi ini yang diberikan pertama frekuensi kedua jarak fokus jarak fokus itu berapa jauh antena dari reflect area atau transmit area ya biasanya itu memang jangan terlalu dekat jadi saya ambil 4 lambda aja 4 lambda itu kalau pada frekuensi 9 giga sekitar 12 cm ya gak jauh-jauh banget oke nah ini kemudian saya masukin M kali N 9 kali 7 kalau kalian mau 7 kali 7 juga boleh ya bebas ini mau 100 kali 100 juga boleh bebas ini udah dibikin otomatis nah otomatis disini saya akan mencetak ukuran PCB nya berapa kali berapa ya jadi kita exercise coba ya ini saya shift dulu 7 kali 7 saya hitung netlab nya ya hitung dia hitung ya dia langsung gambar gambarnya belum cura bentar harus ada keluar gambarnya saya obitin dulu jadi kalau kalian tadi bikin 9,8 giga dengan 7 kali 7 maka kalian buku sekitar 12 cm kali 12 cm disini ini nanti saya kasih PCB nya yang penting segini dengan 1 meter kali 1 meter saya gak punya jadi pakai perasaan juga kalau bikin ya jadi kalau bisa itu ukurannya paling ya 15 x 15 maksimal 20-20 jika maksimal tapi kalau bikin segitul 12 x 12 nah gambar yang saya hasilkan tadi ini nah luar biasa kan kalian langsung saya kasih ini sama programnya gambar apa ini transmit area 7 x 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 ini di tengah-tengah oke jadi ini yang berikutnya tadi ya kan yang biru atau apa tadi nah ini itu fasanya harus positif ini lebih positif lagi ini lebih positif ini yang paling positif karena kalian ingin percepat saya gak punya fasanya yang positif adanya negatif dibalik ini yang paling negatif ini yang paling negatif nanti bisa bayangin ya mak sinyal saya datanya hanya negatif kurangi ini semua dengan minus 190 ini akan 0 ini akan minus 190 paham ya kalau kalian menambahkan fasa negatif itu artinya kalian menambahkan kalau kalian tambahkan fasa positif kalian cepatkan kok begitu sih itulah the power of sinus cosinus dulu waktu kecil kita sering belajar itu ya kita sering belajar ini nih pakai gini nih X sorry Y T sama dengan A ingat kan cosinus omega T ditambah apa V gitu ya ingat kan dulu kita belajar terus ini nah V inilah fasa kalau kalian minus 100 itu artinya lambat 100 derajat kalau plus dicepatin ya jadi ini ya muncul Pak saya maunya yang lain 11 x 11 11 x 7 biar agak unik tinggal dihitung ya kan kalau 11 x 7 ya tentunya yang Y nya gak berubah jadi kalian memiliki nanti melebar begini ya ini 11 hampir 20 cm nah ini pasannya kalau gak kelihatan bisa ditarik dikelihatan dengan jelas sekali disini yang paling jauh itu yang nah itulah tadi foto awal saya mau kalian lakukan modifikasi kasih ukuran pada frekuensi tersebut nanti lihat berapa berapa masanya ini saya ambil contoh yang ini ya saya ambil contoh yang mana ya ini kali yang lain ini kelihatan ya gak aneh kan kalau ini kalau ini gak aneh ya oke gak aneh yang aneh dia nih ini saya bikin saya bikin refleks kiri jadi sama aja lah refleks kiri kalau refleks kiri itu berarti nanti yang kepakai itu yang atas aja yang ini aja kalau refleks kiri ya karena saya memasangkan apa saya memasangkan metal di belakangnya nah kebetulan di contoh ini ini contoh saya metal saya itu bukan nempel di dia tapi saya agak geser gimana caranya ya tambahin metal di belakangnya ya kalau kalian metalnya mau nempel sama dia tinggal jangan di etching hilang nanti sama spekra kalau kayak gini di etching hilang bawah metal tapi yang atas jangan di etching juga semuanya habis disisakan yang kuning oke nah apa yang saya lakukan disini saya lakukan modifikasi modifikasi apa saya juga lupa ntar nah saya lakukan modifikasi ini nih W1 W1 itu apa sih ya tinggal saya lihat nih disini saya lihat nih kelihatan ya AFSS design properties sudah-sudah tahu ya oke jadi saran saya gini kalian tuh saling diskusi lah sama teman-teman jangan jangan ada masalah nanya-nya kesalah kesaya langsung mau berlom sama teman-teman jangan-jangan teman-temannya sudah tahu W1 tadi ya W1 mana W1 ini W1 ya W1 coba kalian lihat kalau saya ubah dari 10 menjadi 8 apa yang ubah kelihatan ya kelihatan ya kelihatan ya kelihatan ya kalau saya kecilin jadi begini oke saya gedein jadi begini kalau saya gedeinnya kebangetan jadi begini jadi kebangetan lagi software yang adat nanti ya jadi tidak pakai perasaan ya software ini yang bikin manusia maka yang pakai juga harus manusia normal oke jadi jangan divaryasikan sampai sejauh ini makanya saya tadi maksimum cuma sampai 10 ya oke jadi saya memvariasikan ini sorry saya coba balik lagi dari berapa ke berapa dari 5 sampai 10 ya dengan stepnya 0,1 ya ini ini cuma contoh aja jangan dicontoh semua ini 10-10 oke kemudian disini ya sorry saya geser disini ya sekali lagi walaupun ada 2 floke yang saya pakai nanti cuma 1 ya ini kalian hapus yang bawah juga gak apa-apa tapi tolong tutup sama metal di bawahnya ya makanya saya gak hapus saya nilain aja begitu ya oke begini kemudian analisis frekuensinya coba ngeliat frekuensinya 12,5 ini silahkan kalian tugasnya berapa isi kemudian diswip gak diswip sejauh ini ya tetapi saya hanya mau pakai yang 12,5 saja kalau kalian mau lihat broadband silahkan lihat tapi saya hanya ingin lihat 12,5 oke nah kemudian nanti kalian start ya kalian start nih saya gak tau sudah selesai belum selesai nah udah selesai saya tutup dulu ya tutup dulu hasilnya ini tinggal kalian start ya tinggal kalian start ini ini kalau mau di start tidak boleh ini 12,5 ya 12,5 saya start disini 12,5 ini gak bisa satu bisa aja sih kalian dirikan 12,3 jadi saya mau 12,5 aja kemudian ininya tadi dari 5 sampai 10 stepnya 0,1 kebanyakan ya saya edit saya edit ya bisa di edit disini saya ingin kurangi jadi 1 biar gak banyak ya karena saya ingin ngitung biar segera selesai update ya update oke jadi berubah ya 5 sampai 10 stepnya 1 jadi dari 5 5 6 7 8 9 10 6 kali ngitung oke kita lihat ya oke jadi modalnya cuma ini aja seperti yang saya tunjukkan ke kalian dibuat kotak ini kiri kanan 4 2 itu master and slave contoh aja yang waktu itu Trisha pernah tunjukkan oke ya atas flokey bawah flokey kalau transmit area atas bawah flokey flokey reflect area atas bawah flokey tapi reflect area hanya dipakai yang atas karena kalian degal disini sama metal ya kalau transmit area nanti ada yang tembus karena itu yang dihadapi yang diamati oke nah kemudian saya coba disini klik sorry saya geser lagi sedikit saya klik HFSS validation nah bagus semua kalau si Rafi 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 ya Rafi Rasfi Rasfi waktu itu masalah diboundary sama excitation ada yang overlapping kemungkinan gak ada yang jawab karena tunjukkannya cuma begitu doang ada masalah apa ini gak ada yang tahu yang mesti dilihat ya disini nih biasanya di bawah sini ada ada tambahan info biasanya ya oke nah ini coba saya close coba saya hitung HFSS analis all ya ini bisa cepat bisa lama tergantung berapa banyak rotasi yang kalian lakukan itu di optimetrik tadi disini ya ini saya coba lihat kalau lama juga saya stop kita lihat ya ini solve 0 solving 1 remaining 5 ya jadi dia bilang begini kita kira-kira aja lah lagi jalan berapa lama oh mungkin 2 menit 3 menit 1 1 siklus harusnya siklusnya gak udah lama ini karena oke kita lihat pelan-pelan ya ya selama ini berjalan saya balik lagi ya tadi ke metretnya jadi kalian dapati ini ya lagi ya dapati ini ini loh yang saya harus bisa dapat jadi yang tengah harus segini yang ini segini nah sekarang saya tutup metret yang itu saya akan ke refleksnya refleks kere refleks kere juga programnya sama nanti saya kasih ke kalian sama aja mirip mirip agak sedikit lebih susah karena gambarnya lebih dibegini nih ya oke ini contohnya katakanlah 9x7 ya coba refleks nah ini belum di nah bedanya sedikit disitu karena kita ngambilnya dari bawah jadi dia tidak simetris ya dia tidak simetris kalau kalian lihat tidak simetris ini tetap acuan 0 tapi yang menarik adalah kiri kanan simetris ya karena gambarnya simetris kiri kanan tapi atas bawah tidak simetris tapi kalau melihat apa melihat bedanya dengan yang tadi sepertinya sepertinya ini juga kurang lebih sama atas bawah ini 5 27 kurang lebih lah itu karena ada 50 derajat 45 derajat seperti ini ya jadi bisa dilihat di softwarenya jadi intinya ini kalian nanti bisa saya kopikan ya ini keluar karena saya tidak tidak hapus saya hapus ini kalau snapback snapback enaknya begitu tumpang aja beda dengan C oke ya kalian dapetin nanti kalian bisa dapetin saya balik lagi ke ini kayaknya udah selesai ya walaupun ada warning-warning ini nih yang kuning yang kuning ini warning adaptive passes with not coverage tidak convergent nah itu kalau mau hilangin ini ini nya di setting ini angkanya naikin jadi 7 jadi 8 jadi 9 hitungnya lebih lama sedikit tapi tidak ada warning-warning itu gak nyaman nah sekarang saya tunjukkan hasil ya hasil itu bisa kalian tunjukkan dari karena ini reflect array jadi saya hanya akan mengambil S11 dimana mengambilnya itu ada di HFSS ke result create right angular oke nah saya bisa aja ngambil ini S11 ini S11 kalau reflect kalau transmit array nanti yang ini nih S21 S11 Sparameter apanya apanya nih magnitude ini magnitude kalau kalian mau fasa yang ini saya mau magnitude yang ini terus mau apa lagi primary swapnya bukan frekuensi tadi tapi W jadi nanti kalian bikin di sumbu X nya itu W di kebetulan saya W kalian G S atau apapun ukuran ya oke terus saya bisa lihat-lihat juga disini family list segala macam ini frekuensi saya lihat frekuensinya ada berapa saya cuma satu ruang yaudah ya kalau kalian mau bikin banyak pilih satu-satu dulu kalau gombor banyak nanti dan amati tepat pada frekuensi yang kalian inginkan misalnya 9,8 60 28 38 giga itu dulu kalau itu tuntas baru lihat kiri kanannya karena telekomunikasi itu ada bandwidth namanya oke ya saya stress lagi disini W1 mau lihat apa mau lihat magnitude klik klik BB jangan lupa ini W habis itu di klik new report luar gambarnya luar gambarnya Alhamdulillah masuk luar luar gambarnya saya kecilin biar kalian melihat luar gambarnya kalau W1 nya 5 mili segini kalau 6 mili turun kalau 7 mili naik lagi 8 mili jadi kalau kalian ditanya misalnya kalau 5,5 kira-kira gimana ya kira-kira disinilah ya kalau masa ngeyakin ya itu magi ini kira-kira aja biar cepat gitunya oke apa yang menarik dari gambar ini silahkan mesti lihat komentar mesti lihat kom coba cerita kalau dapat gambar ini apa bagus gilek kenapa ketika ketika ukuran W1 nya semakin besar nilai S S semakin mendekati ceriteria gitu ya Pak ini adalah refleks ere kalau refleks ere kita maunya mutlak S11 itu mendekati 0 libi oke mutlak S11 atau faktor refleksi mendekati 0 libi kalau katakanlah 0 libi artinya tadi bendanya ini itu akan merefleksikan total ya maunya kita gitu kalau dia di bawah 0 libi misalnya minus 3 libi oke ingetin ya kalau minus 3 libi artinya yang balik setengahnya doang rugi kita kalau setengah yang balik kita mau refleksikan kok ya itu kalau minus 3 libi kalian dapat berapa disini yang paling jelek minus minus 0,30 0,30 0,28 0,28 0,28 kita balik ke matlab ya ini ngitungnya logaritma itu ngitungnya 20 log ya atau 10 log lah kalau mau pakai power ya kalau pakai voltase 20 log kalau mau pakai power daya 10 log ya kalau kalian punya 3 libi atau minus 3 libi ngitungnya minus 3 sama dengan 10 dikali logaritma X gitu dikali gitu ya X nya ditanya kalau X nya ditanya berarti minus 3 nya bagi 10 dulu ya kan gitu kan supaya log nya ilang maka harus E pangkat gitu ya nah bukan 10 pangkat ya jadi X X sama dengan 10 pangkat 5 meter enaknya minus 3 ya sempurna oke kalau minus 3 db segini berapa kalau kalian punya S11 ini tadi kalau S11 kalian ini minus 3 db yang balik cuma kalau katakanlah kalian memiliki berapa tadi minus 0 0 3 gitu kan berapa 9 99 99,3% balik ini kalau disini kalau kalian mainnya disini minus 0,02 tinggal ditengah 0,0 jadi 99,5 lebih lebih baik kalau kalian dapetnya disini coba lihat berapa ini minus 0,006 0,006 berapa hasilnya 99,9% ya jadi itu yang kalau kalian dapet 0 berapa 0 db berapa 100 jadi itu filosofi dari gambar ini kita maunya disini garisnya tapi gak mungkin oke karena gak mungkin kita sebagai insinyur musul yang kalau itu gak mungkin yang mungkin berapa kata manajernya kan jadi kita sebagai insinyur tidak pernah memberikan hasil yang perfect ke orang lain tapi hasil yang cukup bagus oke ya jadi gambar ini mengatakan paling buruk tadi berapa di frekuensi 6 0,006 99,3% 99,3% itu paling buruk oke artinya kita bisa bilang magnitude aman ya yang ribet itu kalau gambar ini begini nih nah ke bawah sampai minus bisa jadi saya gak tau barangkali ini turun disini baru naik disini atau ini turun disini baru naik disini saya gak tau bisa kalian cek nanti kalau ada waktu oke saya tampilkan sekarang gambar yang satunya hasil yang satunya result create rectangular klik yang ini oke tapi jangan lupa HFSnya sering balik disini kita balikin dulu oke saya klik ini hasilnya bisa dibaca hasilnya bisa dilihat ya hasilnya tidak tidak akan di komentari di depan ada tukang amin tidak pernah ya tidak apa-apa ya tidak akan trisa komentari kalau dilihat kalau dilihat dari versanya prof yang paling gede itu di 149an itu di ketika W nya sebesar 6 mili oke oke tapi kalau makin ke ujung makin besar tetap malah fasanya menurun ya jadi gini dari sini jadi kalau kalian belajar apa belajar coba ya saya lihat ya marker tau ya klik kanan marker minus 125 oke ya dan ini juga saya klik marker 146 itu sama dengan berapa 146 koma 1 146 koma 1 sama dengan berapa 213 213 jadi sebetulnya gambarnya itu ia dipotong dipotong ke atas balik ke atas ya ini kalau kalian mau bikin ini di bawah ini minus 125 ini tadi minus 200 145 kemudian yang terakhir yang ini berapa nih 69,45 ya ini kan kelihatan sebetulnya lompat sebetulnya kalau linier ini ke bawah gak apa-apa itu penyakit yang ada di periodisitas 469,5 ya 69,5 dikurang 360 minus 290 jadi tadi contoh saya ini itu fasanya berkisar dari berapa awal minus 125,1 sampai minus 29,5 berapa jauh dia itu 100 65 65 165 derajat jadi contoh kalian tadi masuk gak transmit fasanya jadi tadi gimana ini sekitar berapa 100 65 ya 65 harus ada beda fasa berapa buat bikin ini sampai 340 kalau kalian katakanlah udah modelnya udah gak sanggup berarti kalian hanya bisa buat sampai disini ini bisa ini bisa sampai disini oke oke jadi berapa 1,2,3,4,5,6,7 udah cukup ya sampai situ kok misalnya oke ya sudah ada bayangan ya ada ya bayangannya jadi kalian saya minta memvariasikan model kalian tapi modelnya jangan dipikin yang mudah banget otak ini doang besar kecil itu udah udah biasa bikinlah modifikasi ada tambahan ini ini cuma contoh ada contoh contoh lain yang saya ambil dari tadi disini nah ini dari salah satu publikasi tahun 2016 ini bisa kalau gak salah udah dihitung nah ini hasilnya ini bahkan saya udah hitung untuk berbagai macam pertama untuk W nya kedua untuk G nya untuk gap gap apa gap ini jarak antar dia ya pak saya mau bikin tiga ya silahkan dipikirin saya mau bikin kayak gini tapi ada cowakannya disini disini dua di atas sini sama di bawah yang dalam ini silahkan saya terinspirasi sama ini tapi saya mau bikin cowakan atau pak saya mau bikin ini dalam apalah gimana ada perubahan apa tapi jangan yang paling sederhana otak ini terbesar terdik silahkan pada komentar kalau unit sel itu kan Tadi kan yang punya contoh Prof itu kan berbentuk Yang Kotak doang kan Sisinya yang unit cell-nya Divariasiin tadi Nah kalau misalnya unit cell-nya itu Ada yang kotak Terus kalau kayak Trisha kan dibikin Cross loop Bisa nggak dibuka? Oh ya betul Terima kasih Ini Prof ini kan Trisha baru bikin Yang ininya Yang di luar Nah untuk yang cross loop-nya Belum dicoba Nah kata Prof tadi Kalau untuk unit cell-nya itu Coba dimodifikasi Berarti dimodifikasi Boleh bagian di luar aja Atau boleh di cross loop-nya aja Atau keduanya Prof Jadi prinsipnya gini Kita lakukan Jadi dalam riset gini ya Dalam riset itu Kita Kita jangan ngulangi kerjaan orang Oke ya Oke ya Kemudian yang berikutnya Dalam riset Kita lakukan Sesuatu yang Termudah Oke Misal Misal disini Trisha kan pasti Usulan ini Terinspirasi sama orang Iya Terinspirasi oleh siapa Misalnya Coba di klik Ada gak Yang bagian ini Nah Iya kan Jadi dari sini kan Sebenarnya kelihatan Kita ini lebih sederhana dari dia Iya Oke ya Nah makanya Apa beda kita dari dia Sehingga Walaupun kita lebih sederhana Kita bisa menghasilkan Sesuatu yang lebih baik Misalnya gitu Wah itu top banget Paham ya Ini kan Yang model dia itu kan Komplikatif banget Oke Saya tutup dulu itu Ya Anggap aja Publikasi yang Kamu sitir itu Lebai lah Kita coba balik lagi Biar kelihatan Ya Nah ini Kan Misal Misal Ya ini saya Coba eksersis aja ya Jadi WP Sama LP Yang 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 pink itu ya Lebar dan tinggi Yang pink ya WP dan LP Bukan Sebenarnya WP ini Sama LP ini Buat Lebar patchnya aja Nah Yang pink itu tuh Kan Masih Kayak Dicoba-coba gitu Prof Secara manual Nanti diubah-ubah Belum ada perhitungannya sih Nah Jadi saran saya gini Saran saya Jangan Terlalu detil Cari Cari perhitungannya Dicoba aja WP sekian LP sekian Iya Oke Nah kemudian Anggap aja Dibuat konstan Ya Misalnya Trisha Memvariasikan Yang tanda plus Plus itu Oke ya Oke Misalnya gini Saya akan Bikin Lebarnya ini Lebar yang plus itu Lebar itu kan ada dua Lebar ini Sama lebar Begini ya Ya Kan dia begini nih Jadi lebar ini Sama lebar ini Anggap aja sama Saya ingin Variasikan Lebarnya ini Atau sorry Panjangnya ini Jadi nanti Katakanlah mulai dari pendek Sampai manjang Misal Atau katakanlah Anggap aja mau Variasikan Inginya Dari pendek Sampai panjang Atau saya ingin Bikin Ubah Lebarnya Jadi nanti Dari kurus Dari gemuk Itu kan Misal 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 Semua Dan sebetulnya Ada seribu Satu misal Oke Nah Targetnya satu Sebetulnya Mampukah kita Mendapatkan Fasa Yang berubah Dari perubahan itu Faham maksudnya Faham Ya Kalau Fasanya Tidak berubah Tidak akan bisa Menghasilkan Reflect area Atau transmit area Jadi prinsip Dasar Reflect area Transmit area Itu Mengkompensasi Jarak Dengan fasa Nanti setelah Kita punya Katakanlah Richard Dan teman-teman Semua punya Perubahan Panjang Eh Ya Perubahan panjang Terhadap fasa Yang Katakanlah 360 derajat Itu kan Lumayan bagus Jadi bisa besar Atau 250 derajat Lumayan Tapi kan Kalau cuma Perubahannya 50 derajat Kayaknya Tidak bisa Macem-macem Artinya Kita Perubahannya Harus beda lagi Jangan begitu Nah Tadi saya ambil Contoh Sangat sederhana Cuma ring Perubahannya Sudah mencapai 150an 160 derajat Bisa Bisa sampai 7x7 Ya Itu cuma Eksersis Nah Jadi Prinsipnya Gitu Kita Lakukan Perubahan Satu Perubahan Untuk Melihat Akibat Jangan Sekaligus Lebar Panjang Wah Kacau Kalau gitu Kenapa Kacau Kita Tidak ada Waktu Buat Mencari Conclusion Dari Perubahan Oh Kalau Ininya Digimikan Begini Kalau Tadi Kan Yang Digambar Saya Kelihatan Dia Makin Turun Kalau W-nya Diperbesar Jadi Kita Oh Ya Kalau Kita Saya Akan Amin Oke Gitu Ya Gimana Yang Lain Masih Pusing Risa Kayaknya Udah Nggak Pusing Mena Mau Bicara Siapa yang Mau Bicara Silahkan Mau Tanya Prof Kalau Misalnya Dari Hasil Simulasi Kita Kan Kalau Misalnya Kemarin Kemarin Kan Kayak Mestika Lebih Fokus Kayak Ngeliat Di S2 Satunya Dapat Gak Di Frekuensi Kita Berarti Kita Gak Memperhatikan Hasil Simulasi Seperti Antena Pada Umumnya Misalnya Return Loss Jatuh Ini Dapat Di Frekuensi Karena Kita Pakai Horn Berarti Emang Kita Langsung Fokus Ke Fasanya Aja Karena Target Kita Nanti Adalah Gain Jadi Yang Kalian Bikin Ini Pakai Horn Katakanlah Transmit Erray Di sini Horn Pemancar Di sini Penerima Kalau Reflex Erray Di sini Pemancar Di sini Penerima Kedua Horn Ini Horn Komersial Yang Pasti Titan Loss Perfekt Oke Yang kita Akan Akalin Adalah Membuat Material Yang di Tengah Ini Atau Reflex Erray Atau Transmit Erray Yang Mampu Memfokuskan Berkas Berkas Lombang Makanya Kita Harus Punya Feeling Dulu Di awal Kan Punya Feeling Pak Frekuensi Saya 9 Oh Kalau 9 Berarti Langganya Sekian Oh Berarti Unit Saya Sekian Itu Feeling Pertama Jangan Tau Tau Punya Frekuensi Sekian Tau Tau Unit Cell Gede Gitu Misalnya Kamu punya Frekuensi Berapa 60 Giga Pak Unit Cell Berapa 5 Senti Gak Mungkin Atau Katakanlah Kebalikannya Punya Frekuensi 9 Giga Unit Cell Berapa 3 Milih Gak Mungkin Hitung-hitungan Yang Tadi Ya Hitung-hitungan Seberhana Yang ada Di kertas Ini Yang nanti Abis ini Matlet Saya kasih Kalian Bisa Buka Di Matlet Atau Kalau Gak Matlet Bisa Buka Itu Itu Kan Text Bisa Di Start Di Python Atau Kalau yang Grafisan Itu Octave Itu Matlet Grafisan Itu Hitung-hitungan Dasar Rule of thumb Di situ Sekarang Kalian Dengan HFSS Struggling Di Detail Detail Itu Tadi Ngobat Ini Ngobat Itu Ternyata Perubahan Saya Kurang Pas Ya Udah Ubah Dengan Cara Lain Variable Kalian Banyak Apalagi Kalau Kalian Ada Satu Dua Tadi Mau Sampai Dua Layer Dua Layer Itu Di bawah Atas Bisa Beda Lagi Banyak Sekali Kemungkinan Cuma Prinsip Saya Gitu Kalau Bisa Cara Atau Pola Yang Sederhana Jangan Yang Susah Dulu Mulainya Mau Tiga Layer Pak Mau 4 Layer Ntar Dulu Satu Layer Dulu Ya Dan Enaknya Gitu Enaknya Ini Pertama Kita Punya Software Yang Canggih Yang Kedua Lagi Kondisi Lockdown Jadi Ngitung Enak Tenang Gitu Gak 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 Gitu Kuasa Kan Enak Gak 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 Paling Nanti Kita Mesti Pikirin Ketika Mau Di Etting Mudah Mudah Akhir Bulan Atau Awal Bulan Juni Itu Udah Mendingan Kita Lihat Kalian Struggling Dulu Dengan HFSS Gimana Ada Yang Mau Nunjukin HFSS Aku Mau Nanya Itu Kan Yang Tadi Dicontoh Kan Untuk Yang Reflect Are Atas Bawahnya Lockwood Tapi Dibatasi Metal Nah Yang Udah Saya Coba Atas Kalau Saya Itu Atas Saya Pakai Yang Perfect Eh Bawahnya Lockwood Tapi Gak Pakai Metal Itu Gimana Pak Tunjukkan Bisa Gak Di Share Slide Oke Modelnya Dulu TH TA Oke 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 Ini kan Atasnya Pakai Perfect E Pakai Perfect E Nah Yang Bawahnya Aku Kasih Lock 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 Berarti 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 Yang bawah Itu Adalah Port Satu Oke Oke Nah coba Tolong Ini Dilihat Lagi Tolong Ini Dilihat Lagi Di Perbesar Yang Tengahnya Ini Perbesar Selain Disitu Ada Lagi Nggak Perfect Metal Bawahnya Nggak Nggak Nah saran saya Coba deh Saya nggak begitu Ngelihat itu Strip-stripnya itu Yang ada 5 Itu ada Di sisi bawah Posisi atas Di atas Nah Jadi Kalau di atas Berarti Dia lebih dekat Dengan yang atas Saran saya Kamu balik deh Yang Jadi Perfect E-nya di bawah Nggak Itunya di atas Oke ya Itu satu ya Anggapnya udah gitu Kalau begitu Kamu nih Begini nih Kamu punya Kamu punya Apa Kamu punya Reflect Area Ya Ini Sorry Ini Portnya Oke Ini Perfect E-nya di belakang Entah jarak berapa Ya Ini 5 5 garis Disini Oke Iya Saran saya Bikin Perfect E disini Di bawahnya Berarti ya Minimal itu Jangan jauh-jauh Dari dia Karena Dia bagian Dari antena Tersebut Kalau kamu Bikin cuma Sekedar yang Bawah ini Yang perfect E yang di ujung Sana Itu jarak Jauh Ya Oke Bisa nggak Langsung Coba Coba tes Langsung Digantik Di balik Di balik Di balik Di balik Zerehh Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jarak dari si Floke ke permukaan yang ada 5 dipole itu berapa jarak? Bisa dihitung nggak? Itu liatnya di yang vakum itu ya Prof? Vakum itu tingginya berapa? 10. Nggak. Itu posisinya minus 10 ke atas 20 berarti 10 ya? Iya. Oke, klik cancel berarti dia 10. Oke, coba klik ini, apa, si subscribe. Berapa tuh? Berapa tuh? 10 ke bawah berapa? Kita tambahkan ke atas itu mau koma 545. Berarti 9,45. 9,55. Itu aja 0,545. Iya nggak? 9,55 bro. 9,55. 4,55. Eh, 10 dikurang 0,4. 9,55 bukan? Dikurang berapa? Tadi 10 dikurang 0,45 ya? Dikurang 0,45. Ini kan kamu start position dari sekerat itu 0,035. Oke? Iya, iya. Naik ke atas sejauh 0,51. Iya. Berarti puncaknya dari berapa? Dijumlahkan kan? 0,545. 0,545. Berarti jarak dari atas ke atasnya itu? 0,545. 9,455. Ya. 9,455. Oke. Coba ditutup. Coba ditutup. Oke. Nah. Kamu klik lagi tadi slow pay port yang udah kamu bikin. Kamu klik. Udah terbuka. Nah. coba ke, sorry. Mungkin mode setup. Oh, bukan. Ke post processing. Nah, ini di embed. Klik. Nah. Masukkan di situ. 9,455. Oke. Oke. Ya. Ada yang berubah? Si yang biru-biru yang telahnya. Yang biru itu. Ya. Artinya apa? Artinya saya memang benar-benar ingin hitung fasanya tepat di tempat refleksinya. Oke. Oke. Jadi, nanti tinggi dari unit cell itu gak penting lagi buat kita. Yang penting kita di embed. Istilahnya. Ya. Oke lah. Itu sementara info gitu aja. Kamu udah bikin ya. Nah, sekarang yang belum kamu bikin. Tolong dibalik. di bagian bawah dari Roger-nya itu dibikin perfect A. Belum kan ya? Belum. Bawahnya, bagian bawah. Bisa gak? Belum. Ini. Enggak, enggak. Jangan itu, jangan. Itu semua nanti. Bagian bawahnya aja. Di balik. Kamu ngeklik bagian bawahnya. Gimana caranya? Oh. Itu wayang, bro. Gimana caranya? Ayo. Klik di yang ground. Yang ground. Yang ground. Yang ground. Ground yang ada atas. Tapi, bro. Itu kan udah ada grounding-nya. Udah cooper, bro. Harus di perfect A juga, bro. Mana? Di ground-nya yang paling atas, bro. Udah cooper, bro. Oh, iya. Berarti udah. Dia udah perfect. Udah perfect lagi. Nah, berarti memang bagian bawah udah gak penting. Karena di YouTube. Oke, ya. Udah lengkap ya, jadi ya. Udah. Ya, udah, bro. Oke. Oh, iya. Satu lagi. Satu lagi. Ini yang kelupaan. Unit cell-nya gina. Apa? Ini gina, ya? Iya, gina. Unit cell-nya kamu ini tidak kotak. Tapi persegi panjang. Iya. Emang sengaja? Iya, emang ukurannya seperti itu, bro. Ya, kenapa gak berusangkar? Maunya begitu, ya? Ya, ukurannya di jurnalnya seperti itu. Enggak, kita jangan berpengaruh jurnal. Oh, kalau aku ganti persegi juga boleh, bro. Boleh. Suka-suka kita punya kita, kok. Pokoknya yang penting target kita tercapai. Kita mau apain juga terserah kita. Ya? Iya, iya. Oke, coba kamu lihat dulu. Ukurannya berapa sih? Ini frekuensinya berapa? 14 giga. 14 giga? Iya. Kalau 14 giga berapa lambdanya? 21,42. 21,4 mili ya? Iya, mili. Nah, itu coba kamu lihat vakumnya itu ukurannya berapa. Coba diklik bawah. Ukurannya berapa? Dua. 19 ya? Iya. Kurang lebih lah ya? Iya, kurang lebih ya? Nah, cuma yang ini kan 7. LG-nya 7. Coba deh. Bisa enggak kamu ganti LG-nya jadi kurang lebih sama kayak WG. Coba klik OK dulu. Jangan di situ. Oke. Di atas. Iya. Misalkanlah sama kayak WG. 19,26. Oke. Sekitar 2 cm ya? Iya. Atau ada yang salah? Iya, iya, iya. Itu kan lambda. Iya. Lambda ya? Harusnya kalau itu lebih kecil ya, 10-an ya. Penahnya lagi ya. Oh, berarti... Sekitar 10 ya. 10,71. Sekitar 10,7. Iya. Sampai 11. 12. Berarti digantinya? Coba. Diganti yang tadi jadi 11. Oke, seharan kok gila. Di HFSS lagi. Di HFSS lagi. Di HFSS lagi. Coba. 11. Nah, WG-nya juga 11. Oke. Nah, ya. Oke ya. Oke. Nah, sekarang ke analisis sebelah kiri. Nah, sekarang ke analisis sebelah kiri. Oke. 14 ya. Nah, ini kamu udah setting sebelum. Oke. Nah, terus ke bagian itunya. Di tanda plus, di set up. Diklik. Tanda plus, di set up. Nah. Diklik. Nah, ini kalau bisa 14 aja. Ini. Nah, 14. Oke. Town-nya aja ya? Town-nya 1. 1. Jadi cuma 1 aja. Coba, coba klik display. Display. Oh. Tapi nggak mau. Tapi nggak mau. Nggak mau. Nggak mau. Atau itu. Jangan interpolating. Tapi di-scrap atas. Di-scrap. Nggak mau juga. Atau ini. Jangan diniarkan. Coba di-scrap. Jangan diniarkan atasnya. Jangan diniarkan. Minir-scrap. Tipe-tipe. Step. Itu banyak tuh nanti. Yang tulisan stopnya. Stopnya 14,1 katakan. 14,1. Step size-nya 0,2. 0,2. Display. Mau nggak dia. Nah, oke. Jadi cuma 1 frekuensi. Ini cuma ingin nyoba aja biar cepat. Oke. Oke. Nah, ini kan kamu belum melakukan optimetrix. Coba kira-kira dipol yang mana yang kamu ingin ubah panjang pendeknya? Yang tengah. Yang tengah. Yang tengah. Yang tengah itu apa? Yang paling panjang. G itu apa? Satuannya apa? Satuannya. Dimensinya itu G apa W apa-apa? W. Panjangnya W. Oke. Coba masukin di optimetrix. Ada ya? Inget ya. Coba lihat. Itu W lebarnya. Bukan panjangnya. W panjangnya, Prof. Aku balik. W panjangnya. Iya. Kok pendek sih 0,5? Iya, jaraknya 0,5. Lebarnya 0,5. Panjangnya L0, L pertamanya. Coba kamu geser agak ke bawah ini. Biar kelihatan gambarnya. Nanti ketika kamu ubah, berubah. Ini gimana? Ini biar A. Yang tadi, kotak tadi. Kotak tadi, coba. Coba yang kotak tadi. Oke. Yang mana? Yang tengah tadi. Oke. Katakanlah kamu ingin ubah-ubah. Kamu ingin ubah-ubah dari, katakanlah dari berapa sampai berapa. Maksimal jangan lebih dari 11. Gitu kan? Oke. Ya, misalnya gitu. Coba. Oke. Nah, sekarang. Nah, itu udah maksimal lah ya. Coba kamu masuk ke Opti Matrix. Klik pakai kanan. Mouse kanan Opti Matrix-nya. Enggak. Sebelah kiri. Windows yang paling kiri. Itu ada Opti Matrix. Nah, kamu klik pakai kanan. Mouse kanan. Di bawah Analistics. Ya. Nah, add. Parametric. Nah, add. Nah, apa yang kamu ingin ubah tadi? Lo ya? Lo. Nah, coba pilih Lo. Ya, dari berapa? Start. Dari? 14. Jangan dari 14. 11. 10. 10. Jangan. Kecil aja dulu. 4. Oh. 4. Maksimal berapa tadi? 11. Tapi jangan 11. Anggap aja berapa. 9. Step-nya 1. Jadi nanti akan dihitung. Eh, jangan gue add dulu. Nah, oke. Nah, jadi akan dihitung 4, 5, 6, 7, 8, 9. Butuh berapa jam menyitungnya? Belum satu step, satu jam. Satu step berapa jam? Jangan cepat. Oke. Gak apa-apa. Kamu klik aja start. Coba start. Nanti saya pindah ke mahasiswa lain dulu. Coba kamu HIFSS. Nah, itu. Oke ya. Start. Start dulu. Analisis ya? Iya. Nah, ini kan yang hitung ya. Kita lihat dulu. Sejenak. Jalan gak. Nah, ini sudah. Oke ya. Dia kayaknya jalan. Ganti ke mahasiswa lain dulu ya. Ini ya. Nanti kalau selesai, lapor ke saya. Oke. Silahkan yang lain ada komentar. Raswi, Raswi. Prop. Eli. Iya. Prop. Tadi kan itu kalau misalkan plockit-nya satu dan di bawah propike. kalau misalkan kasusnya dua plockit seperti yang prop tadi, itu plockit-nya harus diatur juga biar arahnya ke patch juga gak prop? Enggak. Sama aja. Pokoknya plockit dibikin dua. Kalau saya sih lebih, apa, karena saya kebetulan membimbing reflect array dan transmit array. Ambil gampang aja plockit dua-duanya. Nanti untuk transmit array ini kirim, ini tangkap. Kalau untuk reflect array ini kirim, ini tangkap. Nah terus apa yang membedakan di tengahnya? Kalau reflect array pasang penghalang biar dia balik semua. Itu tadi ya. Brontol dia. Kalau transmit array jangan. Nanti gak ada yang lewat. Jangan penghalang metal full gitu. Kalau bolong-bolong masih mungkin. Nah itu menariknya kalau bolong-bolong. Seperti pintunya microwave open. Jadi kalian nanti akan ketemu dengan istilah FSS. Frequency Selective Surface. Pada frekuensi tertentu tertolak, pada frekuensi lain lolos. Itu namanya FSS. Mirip seperti pintu microwave open. Buat frekuensinya 2,45 ya tahan. tapi buat frekuensi yang tinggi lolos. Sehingga kita bisa lihat ke dalam. Gitu, Eli. Ya, jadi bedanya itu aja. Nah, tolong nanti kita lihat nih. Kan tadi ada satu-dua contoh. Kalau, apa, Rafi, masalahnya gimana? ada yang mau komentar lagi, mau nanya? Prof, mau tanya lagi. kemarin kan Mustika sempat ngeliatin juga kan report ke Prof kalau berarti yang Mustika ambil si grafiknya itu kan masih sembuh liniernya frekuensi terhadap fasa. Berarti seharusnya bukan ke situ kan Prof, kita mengacunya tapi langsung nanti ke dimensi terhadap fasa gitu. Kita fokusnya kepada grafik yang itu. Ya, karena kita maunya ngambil data itu. data itu data itu sifatnya abstrak. Data harus kita tampilkan dengan suatu cara sehingga jadi informasi. Ya kan? Seperti COVID sekarang itu datanya itu harus jadi informasi gimana? Misalnya jumlah jumlah yang sembuh, jumlah itu dibikin grafik. Rata-rata jadi gambar gaus begini kan? Pinter-pinteran orang yang tampilkan data. Nah, kalau kita salah nampilkan data tidak jadi informasi. Banyak mengutang hitung tapi tidak bisa tertampilkan dengan baik. Jadi saya usulkan gitu biar kelihatan oh ternyata kalau saya ubah jarak saya ubah besar apa tadi besar tanda plusnya jadi dari sekian ke sekian pasannya berubah dari sekian. Nah, itu akan jadi modal saya nanti buat merancang yang tadi yang saya tampilkan. Gambar itu kan? itu nanti saya copyin lah biar kalian bisa pelajari juga. Intinya itu geometri sederhana. Bagian yang tersulit dari simulasi itu udah dikerjain sama HFSS internal. Nah, itu sangat complicated. Kalau kalian lihat tadi reportnya di bawah itu tetrahedralnya itu sampai puluhan ribu. Ratusan ribu. Bahkan kalau kita mau lebih serius lagi itu bisa sampai jutaan nanti harus pakai server kita yang ada di lab itu belum dipakai juga kan? Nanti kita lihat lah kalau ada waktu kalau enggak ya kadang lulus aja dulu. Bu Omai silahkan Bu Omai komentarnya. Iya Prof kemarin ini kan sempat menguji teman-teman proposal ya. Nah, kalau yang pendekatan lewat perhitungan frekuensi tadi itu kan kita kan coba desain se-minimalis mungkin gitu ya Prof ya. Kemarin itu ada salah satu mahasiswa saya lupa jadi itu mencari pendekatan jurnal kedengaran enggak ya Prof? Iya. Iya. Mencari pendekatan jurnal itu dari frekuensi yang digunakan Prof Nah, kalau enggak salah misalnya dia itu menggunakan frekuensi 30 tapi pendekatannya itu frekuensi 20 Nah, saya bilang kalau misalnya menggunakan desain itu ini monkaraksinya juga Prof kalau menggunakan frekuensi itu pendekatan jurnal itu maksudnya itu terlalu jauh dan desainnya juga rumit jadi saya usul untuk merubah referensi jurnal yang dirujuk seperti itu Prof Ya, jadi sebetulnya kan jurnal atau publikasi yang kita rujuk itu tujuannya mempermudah hidup kita jangan mempersulit hidup kita jadi kita baca jurnal itu untuk mengarahkan kita katakan lagi jurnal yang kita ambil itu tersusun dengan 5 layer itu udah komplikator kita memulai memulai itu kita sorry ya kalian itu kan dari zero ya kan dari zero katanya jangan bukan saya larang enggak peserah kalian mau itu tapi nyusahin diri itu kan yang saya omongin berkali-kali jadi mulailah dari yang sederhana kalau memang mau dua layer mau go tambahin habis itu jangan langsung start dua layer jangan-jangan pakai satu layer kita dapat jadi prinsip seorang insinyur itu gitu dengan dengan cara yang termudah problem tersolusikan tetap itu kan harus beda begini-begini kalau cuma beda doang nanti orang tua paling beda sama kita jadi jangan asal beda kalau asal beda itu enggak sesuai tentu juga jangan sama persis sama seperti di jurnal kita ngelak atau anda bikin terlalu sederhana kotak doang nanti jengkel yang uji gini doang karena kalian itu bareng nah ini masalahnya kalau bareng jadi antar kalian itu harus tunjukin pemerintah dan satu sama lain jangan ikat jadi ternyata ketika dia duluan ketika kalian kedua belakangan kalian merasa lebih baik atau lebih muruk nah itu yang lebih parah karena penguji nanti gitu kok bagusan yang pertama tadi ya itu sedih denger-dengarnya sama yang kedua jadi yang kedua ketiga keempat kelima itu resikonya lebih tinggi karena di belakangan selalu dibandingkan dengan depan makanya tolong nanti kalian antar kalian itu diskusi yang saya minta terus jangan nanya saya lewat Jafri bukan apa-apa bukan sekedar saya gak mau direpotin saya juga gak mau direpotin tapi dengan kalian kalian diskusi di grup itu sama-sama tahu ya jadi sama-sama kayak misalnya ini saya punya problem gini oh ternyata problemnya udah udah bisa denger ini saya gak bisa loh bikin settingan blockway blockway itu kan portnya agak unik harus di define tarik kiri tarik kanan tarik ke depan tapi kalian udah bisa tadi nge-click ground ya kan tadi nge-click ground rada bingung kan mau di-click apanya karena siap di-click ground yang kena unit cell-nya kan ya berarti memang harus di-hyden dulu ya kayak gitu-gitu gak kita dapetin bangku sekolah biasanya di bangku youtube atau dari temen yang nge-bilangin karanya begini jadi itu yang sebenarnya yang saya senang ya kalau kalau dengan cara selalu bersama nah nanti ada waktunya kalian beda sendirian pekerjaan sendiri nah itu gak harus sebareng karena kalau bareng-bareng terus juga gak akan selesai jadi thinking-nya itu gimana Gina udah beres udah udah bro oke bisa tampilkan lagi tepat juga ya jangan-jangan salah ini ya nah apa nih Dibi ya iya Dibi nah coba komentar Gina pada panjang 6 mili didapat pada N-0,0345 kalau paling panjang 8 di min 2,98 ya kalau di yang panjang paling panjang paling mentok tadi itu didapatnya min 0,08 oke lumayan komentar kamu itu ada sekitar 4 baris kalau di TTA itu biasanya mahasiswa gak mau komentar ya kasih gambar gambar aja udah itu hasilnya terus apa ya itu kamu barusan lumayan udah komentar 3 baris 4 baris ya tapi masih kurang coba komentarin apa makna angka-angka yang disembutin tadi tadi udah saya bahas loh di awal inget gak jadi 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 yang di 8 mm itu 8 mm berarti paling jelek reksesikan setengahnya nah ini saya gak tau nanti kamu kalau ada waktu coba itu kan sebenarnya 7 bisa kamu klik karena kita ngitung disitu ya jadi itu exact kita hitung bukan interpolasi jadi kalau kita lihat dari sini artinya kita jangan pakai saya gak tau nanti mungkin 6 itu udah maksimal saya gak tau mungkin kalau kamu ngitung 6,2 masih bagus sekali ya jadi nanti kita bikin ini semacam alasan oh kalau katakanlah S11 mutlaknya lebih kecil dari minus 0,5 itu sudah akan 0% lalu 50% ilang maka saya batasi di minus 0,5 yang saya masih jadi ini kan kalau yang sebelumnya kan kita nyari yang di bawah itu frekuensi eh range frekuensi yang kita mau ya nah kalau ini kan tadi kan kita coba untuk panjang dari si elemen elemen yang yang sesuai gitu jadi yang yang beneran frekuensi range frekuensi atau panjang dari elemen yang kita mau gitu itu yang barusan kita bicarakan jadi data itu yang kita kumpulkan mempunyai banyak parameter pertama parameter frekuensi oke frekuensinya kita ubah pak yang kebetulan di kasus ini kamu satu ya 14 ya bisa aja kan 14 dan 15 kedua data itu bisa kita hasilkan dengan variasi geometri misal tadi panjangnya pak atau tebal dari stripnya ya kan oh tadi saya punya 5 buah dipole pak saya variasikan yang paling luar misalnya kan bisa macam-macam kan oke nah itu semua akan berimplikasi pada magnitude dan fasa dari S11 yang kamu hitam secara teoritis begitu gak mungkin kita umul apapun konstan ya semua gak mungkin ya oke jadi kita umul apapun tadi variable-variable tadi akan berimplikasi pada S11 baik amplitude atau fasa karena pertanyaannya gini pada saat kita akan gunakan antena kamu ini orang bertanya dina frekuensinya berapa itu gak berapa jawabnya 14 berapa 14 14 14 14 kamu harus menjawab pada 14 13 game-nya sekian jadi 14 giganya itu tidak kamu ubah yang kamu ubah apanya geometri gak geometri yang kamu ubah untuk mendapatkan game paham ya nah makanya itu saya ingin amati geometri kalau saya ubah implikasinya apa kefasa karena saya ingin menyelamatkan 14 giga itu game-nya sekian oke nah nanti ketika kamu udah selesai pak saya udah nyitung semua nih pak pada frekuensi 14 3 saya panjangin pendekin yang tengah saya lebarin stripnya saya geser gapnya entah apalah kamu saya dapet nih pak kalau saya giniin saya gituin maka fasanya akan berpisah dari sekian sampai sekian derajat kalau saya gini-giniin fasanya sekian sampai sekian derajat kamu punya database oke database hasil perubahan geometri ini menghasilkan ini nah nah ini ya nah ini kan menarik banget nih menarik gak kenapa menarik dan turun turun banget turun terakhir kalau kita lihat pada jarak 4 4 ya itu 170 70 pada saat katakanlah 8 itu jadi perubahan itu lebar sekali hampir 360 derajat tapi jangan lupa tadi di tengah-tengah itu pada saat 8 dia jelek kayak satu-satu mutlaknya oke nah jadi kamu harus hati-hati disitu jadi jangan makanya ini harus sinkron antara mutlaknya tadi jangan sampai lebih kecil dari sekian dihitunglah nanti kalau minus 0,5 itu berapa kalau minus 3 db kan jelas gak mungkin setengah ini kamu jadi setelah kamu dapetin variasi fasa kamu bisa bikin itu antena tergantung dari tadi yang matlab saya tunjukkan dapatlah kamu berapa kali di 14 giga tugas saya selesai pak frekuensi 14 giga gainnya dapat yang db tapi ada orang jahil lagi berikut yang menanya oke kalau kirim kirim berita kan butuh bandwidth kiri kanan frekuensinya berapa orang kan jahil coba deh cek di 14,5 dan di 13,5 nah baru kamu variasikan frekuensi itu yang dibilang nanti broadband antena atau narrowband antena gitu sebenarnya sama aja seperti yang antena-antena yang kita lancang lain itu kita langsungkan di frekuensi nah ini kita ingin melihat perubahan geometri terhadap masa kira-kira paham gak Dina lumayan ya lumayan lah step by step hari ini ya nanti makanya discuss sama teman-teman ya biar nampak paham jadi prof boleh tanya ya silahkan kalau yang tadi dari yang Gina kan pas di panjang 8 mili itu kan jelek minus 3 dB berarti kan setengahnya dari sinyal itu yang gak direfleksikan gitu kalau refleks itu berarti nanti kita datanya tetap tampilkan atau apa ya atau misalnya kayak di 8 mili itu kita gak ambil datanya gitu karena dia di minus 3 dB gitu ya si magnitude-nya itu ya jadi gini hasil yang tidak kita expect ya itu hasil oke ya jadi kan kalian nih mungkin indahnya riset sama saya gitu kalian mencari belum tentu dapet kalau kalau dengan dengan dosen-dosen lain itu kayak jalan lurus udah pasti selesai sorry udah pasti dapet kalau mas saya belum tentu dapet tapi kalian bisa menghasilkan sesuatu dengan usaha tadi kan oh di 8 lagi jangan di 8 kan gampang aja makanya nanti seperti yang saya bilang tadi ini coba saya share lagi sedikit ya ini ya tadi kan saya coba ngitung-ngitung nih saya coba ngitung-ngitung apa kalau 3 dB minus 3 dB kan setengah kalau 1 dB 80% kalian kalau minus 0 dB 90% ya nah jadi kalian nanti bisa lihat kurva magnitude tadi yang kayak punya nyigina kasih garis demarkasi saya gak mau di bawah ini pak kenapa kalau di bawah ini sekian persen hilang pak itu hak kalian tentunya makin kualitasnya tinggi makin tantangannya terus ya katakan lagi saya maunya 90% balik pak oh berarti harus lebih bagus dari minus 0,5 dB nah itu kan tinggal dilihat di kurvanya jadi jangan pilih kurva yang agak nah setelah kalian amankan di magnitude lihat pasannya oh pasannya ternyata berubahannya sekian saja pak ya memang dalam mencari sesuatu itu bisa jadi gak semuanya kita menangkan tapi kan bisa juga tadi contoh yang saya bikin contohnya jina itu komplitnya itu 25 buah baris gitu tadi contoh saya cuma begini doang ya bagus itunya bagus apanya lagi jadi ya untung-untungan juga tapi yang penting disini kalian mencari tadi ya makanya jangan mulai mencari dengan yang paling susah mulailah mencari dengan pencang oh kayak contohnya jina tadi ya makanya jangan terlalu ikut dengan dengan kunyanya teratur ya misal mulai dari satu tambah itu jadi tiga ya satu tambah jadi tiga jadi kanan tambah jadi lima apa sih perubahannya bisa saja nanti ketika kamu buat refleks erenya tidak semuanya itu lima ada yang tiga ada yang satu ada yang lima paham gak karena kamu udah punya database oh database ini begini pak kalau kalau tiga dia maksimal segini kalau lima oke ya silahkan komentar lain nanti si rasvi dibantu ya sama teman-teman ya dia kayaknya gak ingin bagi bagi labu burit ya dia kayaknya masih bingung sama modelingnya ya memang itu yang saya juga wanti-wanti ke teman-teman menggunakan HFSS itu butuh pembiasaan ya sama kalian pakai word gitu kan butuh pembiasaan kalau kalau gak biasa menurusannya berantakan sama HFSS ini kalau saya lihat terlepas dari satu-dua yang belum ketemu ya tadi kan contoh Patricia Musika sama Gina itu udah kalau saya lihat sedikit banyak udah tepat ya tinggal hasilnya makanya saya ingin coba cek yang lain gimana nih Maharani Gevi Eli Lingga Gusti Ristia ada yang mau nampilkan sesuatu belum kenapa belum jadi kalau salah kelihatan langsung kapan mau ditampilkan Tadi saya ngikutin yang seperti Gina tapi punya saya error Coba dibuka jadi Gina beruntung kamu ya gak error Alhamdulillah Ayo Eli tampilkan kenapa error coba bacaannya apa itu kenapa error broken pipe tadi saya ganti ini di sini sama gak ukurannya beda gak sama gak jarak dari atas ke bawahnya coba sama sama coba 10 itu 10 atasnya ya terus yang metal apa substratnya ketebalannya sudah gak substratnya jangan disitu lihatnya di modelnya ini nah kan beda kan 0,51 ya kan berarti di ukuran 0,51 aja ngerti gak jadi biar pas tanahnya itu kena kena ini bentar bentar ini yang salah kayaknya saya THD saya sudah ini udah gak oke yang kamu variasikan apa ini frekuensi ini belum ada optimetrik baru masukin yang tadi hitung lambdanya aja frekuensi kan coba kamu tutup frekuensi klik ya kamu di 60 coba sleepnya berapa 1 aja tadi 59 oh tidak yang kamu hitung ya gak apa-apa cuma kan ini kamu berarti masih ingin berkelana dulu tidak ingin ke problem solving jadi yang gini tadi itu ke arah problem solving saya jadi gitu saya akan mencari ukuran yang tepat untuk mendapatkan fasa gitu loh bukan ingin variasi frekuensi dulu frekuensinya udah kita pegang Eli pakai 60 giga gitu katakan ya kan Gina pakai 14 giga gitu aja jadi kamu nanti harus ngitung coba kamu klik ini create box box 1 box 1 create box ukurannya sorry ukurannya berapa ukurannya berapa itu 5 mili ya oke kecil kan 5 mili iya lambdanya segitu lambdanya segitu iya kamu tuh udah ngitung lambda bahkan ini bukan sengal lambda memang kritikal disini nanti kamu hati-hati sama ukuran jangan sampai gak bisa dibikin kalau saran saya kamu bikin yang mudah aja Eli gimana kamu bikin yang mudah aja itu kamu tampilkan lihat dari atas nah sekarang kamu yang variasikan apanya katakanlah katakanlah ininya apa lubangnya paham gak mas saya iya lebar slotnya ini kan ini kan juga gak mudah-mudah amat loh nanti ukurannya berapa bisa gak sih itu bikin spektra 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 biasanya kita yang ini sih prof kita yang bikin di korel gitu kan kalau gak salah kita ngasih dota korel kalau kekecilan dia gak bisa oh iya karena 5 mili itu ya makanya itu tuh coba mouse kamu ke arah ke arah panah yang kecil tuh nah ke kanan dikit nah itu tuh lebar dari situ ke luar lagi geser dikit eh jangan terlalu jauh nah itu tuh lebarnya berapa tuh dia tuh harus harus lebih besar dari nah itu ditanya spektra setahu saya spektra misalnya 0,25 iya coba ukur berapa 0,2 iya 0,2 saya mau tanya spektra bisa gak bikin 0,2 0,2 itu tipis loh di mata kita itu hampir garis tipis 0,2 mili iya atau saya ganti desain lagi aja ya yang gampang kayak prop bilang tadi iya ring-ring atau atau plus gini atau apalah ya coba-coba tapi yang penting hati-hati dengan ukuran oke nah ini kok salah lagi itu kenapa nah ini tadi kan saya ganti nih prop yang tadi kan awalnya saya perfect A-nya di atas terus block cut-nya di bawah awalnya tadi gitu nah ini saya ganti yang dengan block cut-nya yang di atas itu malah error jadi bingung kenapa itu error itu sekarang itu ya sekarang nah coba pelan-pelan naik lagi nah itu salahnya tuh oh ini yang kita hapus tadi ya iya ini yang tadi yang dihapus nah itu communication value broken pipe bar unable to create ya kayak kayak system error ini kayaknya bukan 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 modeling error apa ya kayaknya bukan bukan modeling error nih communication system communication failure gak ada yang pernah ngalamin ya enggak ya kayaknya timnya softwarenya bukan modelnya paham kan ya ada kesalahan bikin model ada kesalahan misalnya gini error in license gitu kita mau ubah-ubah model ke apa pun license-nya yang masalah gak tau ini kalau aku kemarin pernah kayak gitu Prof terus itu apa si ubahan kitanya misalkan block cut-nya atau itunya kurang 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 pas gitu harus dari ulang vakumnya dihapus dulu satu-satu coba dihapus ya itu perfect E-nya L dimana L di bawah kan tadi ngikutin yang Prof vakumnya dihapus dari ulang si master sama slave aku kemarin oh ya coba nanti ya oke kalau misalnya mau nanya Prof kalau misalnya kan ground-nya tuh udah pakai cooper kita harus nambah lagi buat perfect E-nya bagian bawahnya Prof kalau untuk reflect array dua-duanya flow oke pun gak apa-apa jadi itu akan diabaikan sama dia tapi kalau cuman gak satu aja berarti juga gak masalah kan Prof masalah tapi tapi di dekat PCB-nya harus ada perfect E atau ada ground iya di ground-nya tuh kan berarti di ground-nya tuh harus di perfect E walaupun bahan ground-nya itu kan cooper Prof ya kalau mau lebih baik cooper ya kayak yang gini tadi ya kalau transmit array perfect E-nya kan karena dia gak ada ground-nya Prof berarti cukup di patch-nya aja kan ya kalau transmit array dua-duanya flow K iya atas bawah terus substratnya jangan pakai ground kalau pakai ground nanti dua-duanya gak dapet tapi kita tetap bikin perfect E kan Prof untuk patch-nya untuk patch-nya iya iya itu untuk mempermudah perhitungan aja karena kan walaupun dia itu cooper tapi kan gak terlalu diobeda kalau kalian mau bikin cooper juga gak apa-apa oke ada lagi yang mau bertanya yang belum ngomong siapa nih Maharani Devi tadi udah ngomong ya nanti kita bertanya Lingga Gusti Ristia harus tunjukin ke saya dulu ya nanti ini saya ada gambaran kalian udah sampai dimana kalau belum tunjukin saya anggap belum loh iya Marani iya Prof Mudabi udah mau tunjukin saya kayaknya harus berubah sama kayak si Gina tadi Prof harus berubah jadi gitu ya sebetulnya didiamkan aja floppy dua-duanya gak apa-apa baik untuk 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 transmit jelas ya untuk reflect ini gak apa-apa nah di tengah ini impactnya itu ground oke segera ya Maharani ya ya Prof kalau Ristia gimana Prof ya siapa Eli Prof nah tadi kan kata Prof gak apa-apa jadi bikin dua aja plot cutenya kan nah untuk plot cutenya yang jarak di patchnya itu diatur lagi gak kayak si Gina tadi dia di apa tingginya iya kan kita ingin mengukur S11 tepat pada pada reflektornya gitu kata kami kalau yang di groundnya juga gitu Prof kan dua nih plot cutenya enggak itu aja yang S11 yang 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 port one oh iya ya Prof Ristia gimana selama Prof belum menunjukkan kapan mau menunjukkan paling nanti coba diskusi sama yang aja biar barengan yang oke Maharani Ristia ya Devi juga ya nanti ya ya Prof nanti persoalan selanjutnya insyaallah udah jadi segera ya karena ini udah tanggal 5 loh eh tanggal 9 loh tanggal 9 ringga itu Prof tapi lagi azan Prof nunggu bantar dulu ya tunggu dulu ya Nanti poo Nanti yang itu belum janjag ako inti in Terima kasih. 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 Contoh soal saya di sini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya pakai frekuensi. Terima kasih. 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 di BDM, biar kelihatan semua. Nah, oke ya. Nah, ini kan kamu kan bikin refleks area. Oke. Di belakang sana tuh ada ground. Iya. Ada ground di belakang sana. Di depan terus di sini ada substrat. Iya. Ground, substrat, dan di atas substrat ini, dia ini. Iya, Pak. Kamu bisa mulai dari yang tengah dulu ini. Apa sih hasilnya kalau saya cuma punya bolongan gini doang? Yang tengah petak doang ini? Yang empat di kiri, kita buang dulu. Kita lihat, kalau saya ubah-ubah jadi gimana sih? Kalau saya ubah-ubah besarnya, pasannya gimana sih? Setelah itu tambahkan, katakanlah tambahkan diagonal dua. Yang kanan atas sama yang kiri bawah. Jadi gimana sih? Atau sekaligus, empat, saya ubah gap-nya. Jadi itu variasi-variasi yang bisa diusulkan. Tanpa kita saya mencontoh jurnal begini. Enggak, jurnalnya jangan kita omong dulu. Jadi kita bicara variasi. Itu informasi yang kita ingin sampaikan melalui TA nanti, melalui PPT. Jadi saya melakukan ini loh. Itu kan lebih alamiah. Kenapa pakai disuruh ngeliat jurnal? Ya biar kita enggak blank sama sekali. Lingga kan bisa punya kayak begini itu karena jurnal. Ya kan? Nah itu biar inspiring kita. Tapi kita habis itu yang jangan kenali. Jangan kita apa-apa balik ke jurnal, apa-apa balik ke jurnal. Jangan, nanti setelah ada hasil baru. Hasil orang gimana? Hasil kita gimana? Paham ya? Paham Pak. Apalagi kita punya data simulasi HFSS plus nanti kita ngubur. Mudah-mudahan lengkap. Gitu lingga ya? Jadi tolong segera tolong ke geometri. Optimetrik ya? Oke. Ini yang gelong itu siapa nih? Eli. Iya, Prof. Eli sama Gusti ya? Belum belum. Bahkan, Eli udah tadi. Enggak. Oh, Prof, saya aja, Prof. Ya. Maharani tadi kan belum ya? Nanti ya. Ini, Prof, saya mau nanya. Itu kan saya kan bekerja pada prekensi 38.3 harus, Prof. Nah, kan kemarin patokan di jurnal saya, saya di jurnalnya pada prekensi 14, Prof. Jadi, saya tuh lebar antenanya itu panjang lebarnya saya hitung sendiri jadinya lebih kecil dari yang jurnal. Itu gak apa-apa ya, Prof? Gak apa-apa. Karena frekuensinya di jurnal kan 9 mili. Sementara saya habis saya hitung jadinya 5,63, Prof. Apa nya tuh? Unit cell? Itu yang panjang sama lebarnya. Unit cell-nya berapa? unit cell-nya ini saya tampilin aja, Prof. Justi gak kedengeran. Kenapa? Gak keluar ininya, Prof. Keluarannya gak keluar. Gak kedengeran suara kita, gitu. Dia-nya gak bisa ngomong. Dia-nya gak bisa ngomong. Disini aneh. Oke. Ini frekuensinya berapa? 38 giga, Prof. 38 giga. Nah, kan bisa dihitung kalau 38 giga itu lambdanya berapa? 8 mili ya. 8 mili lambdanya. Berarti unit cell-nya sekitar 4 mili. Ya. Misalkanlah 5,63 mili lah. Oke lah. Iya, Prof. Oke. Ini kan udah oke kan? Ini unit cell kan? Ini saya belum berubah untuk yang blockpad kayak si Gina tadi saya belum coba, Prof. Oke. Ini apa reflect array? Reflect array, Prof. Nah, coba excitation-nya ada 1 pada 2. Ada 1 ya? Nah, berarti yang bawah harus ditutup sama patch. Sama plane E. Coba boundaries-nya diklik. Boundaries. Nah, itu kan perfect E diklik. Nah, berarti kamu punya di bawah kan? Kebalik kan nanti? Kebalik, Prof. Ya. Seharusnya ini perfect E-nya di bawah terus jari-nya slow perfect. Ya. Ya, jadi di balik ya? Iya, Prof. Kemudian nanti tolong divariasikan. Coba lihat dari atas patch-nya kayak gimana. Nah, nanti ini kan bentuk kayak gini kan apa kabar gitu kan? orang akan nanya kabarnya gimana nih ketemu dia dimana gitu. Bener gak? Aku loh gini. Gimana, Prof? Orang penguji kalau melihat kamu model begini, kabarnya dari mana ini bentuk gitu. Ya, jadi gini loh. Kita, para insinyur, itu mengusulkan model, itu biasanya model yang termuda. ini logika saya aja nih, ini logika saya aja. Ini kan kamu punya apa ya? Coba bayangin, ya bayangin, yang kecil itu, yang di, itu kan ada garis di tengah. Nah, yang di luarnya itu, kecil yang luarnya, gitu, ya, sama yang satunya lagi. Bukan? Bukan. Itu, sama yang satunya lagi. Nah, itu. misalnya dua-duanya kamu buang, ya. Kamu akan memiliki huruf H. Ini sama ini dibuang? Oh ya, betul Prof. Ya kan? itu kan lebih, secara logik itu lebih, lebih masuk. Apa ya? Usulan yang lebih wajar dibandingkan kamu. Gak apa-apa, abis ini kamu memodelkan itu gak apa-apa. Tapi jangan tiba-tiba jadi begitu. ngerti gak Pak saya? Belum, Prof. Jadi kamu mulai, ya, jadi kamu mulai, nih, kamu mulai yang huruf H. Ini ya dipotong aja ya, Pak? Saran saya gitu, tapi di save as aja dulu. Oh, iya, Pak. Jadi kamu punya begini nih, yang tebal ini, ya, kamu yang tertebal ini, terus H, apa, hubungannya, jadi huruf H. Saran saya, kamu mainkan itu dulu. Katakanlah, tebalnya ini nih. Oke? Atau tingginya, kalau kamu variasikan. Kan dapat suatu hasil. Iya, Pak. Sekarang saya tambahin, ah, yang ininya ada tambahan begini. Jadilah bentuk kamu yang sekarang ini. Nah, itu hasil the next-nya. Oh, berarti coba yang ini aja dulu ya, programnya kayak huruf H aja dulu ya? Iya. Iya, Pak. Itu lebih sederhana. Jadi ada bentuk modalnya gitu ya, Pak? Iya, jadi secara gara-gara kan, itu proses gitu. Jangan tiba-tiba, ah, saya mau begini. Anak kok mau begitu, kenapa nggak begini dulu? Itu pasti logika, logikanya kan. Iya, Pak. Kenapa sih mau bawa motor pakai kaki gitu? Kenapa nggak pakai tangan dulu? Ini kemarin saya desainnya, pikir saya ikutin yang model di jurnal dulu gitu, Pak. Jurnal itu hanya menginspirasi kita, bukan naktur kita. Oke, Pak. Oke? Iya. Oke, lanjut. Iya, makasih. Lanjut. Gusti, sudah bisa ngomong? Belum. Belum keluar katanya audionya, Prof. Gusti. Belum keluar? Iya. Oke, oke. Jadi nggak bisa ngomong dong kalau gitu. Oke, nanti lanjutlah ya. Jadi yang saya belum lihat, ini Risti, Devi, Gusti, sama Raswi. Gusti juga, Prof. belum dilihatin, tapi pas ini tuh, kebetulan. Si HFSS-nya nggak bisa dibuka terus, Prof. Harus restart laptop. Iya, nggak apa-apa. Musiknya belum lihat, tapi saya punya feeling kayaknya udah ngerti. Insya Allah, Prof. Dicoba tinggal optimetriknya sih, Prof. Iya, iya. Jadi, saya nanti akan lihat lagi ya. Iya, Prof. Musiknya. Iya, Prof. Yang sama sekali belum ini kan, Risti, Devi, Gusti, sama Raswi. Jadi kalau bisa, segera mungkin. Jadi saya bisa lihat, nanti kan kita sampai dengan, ya ini kalian nggak pulang kampung kan ya, Lebaran ya? Nggak, Prof. Kayaknya nggak, Prof. Nggak bisa pulang. Iya, bikin masalah atau di kampung. Karena ada mahasiswa saya juga, dia pulang kampung, ternyata nggak bisa balik dia. Nggak di kampung, Prof. Nggak, udah di kampung, Prof. Nggak, udah di kampung. Nah, loh. Terus nggak bisa balik nanti. Dia nggak bisa balik, Prof. Insya Allah, Prof. Ya, ya mudah-mudahan habis Lebaran bisa lah ya. Oke, jadi kalau segera, teman-teman ini, berproses ya, yang sudah, tadi udah kelihatan itu, lanjut aja. Yang belum nanti kita discuss lagi ya. Ya, baik yang empat orang ini, yang belum, ataupun yang tambahan lainnya. Jadi nanti kalian, selama seminggu, dua minggu, itu akan muter-muter terus, nyari pola. Nyari geometri mana, menghasilkan fase apa. Ya, jadi kalian bikin semacam kotak database. Karena nanti ketika start metrap saya itu, oh, pasannya harus sekian bedanya. Kalian udah punya database-nya. Ya, nanti tinggal itu kita akan susun. Saya lupa kemarin yang ngirim ke saya bentuk utuh itu siapa? Ellie ya, itu siapa? Iya, Prof. Ya, Ellie udah bikin bentuk utuh. Berapa? 10x10. Nanti dulu. Nah, itu baru kita bikin. Ya, Ellie bisa share lah, ke teman-teman. Saya bikin ini kemarin, cuma kata Pak Mudrik, jangan dulu. Jadi, bikin itu dulu, hubungan antara geometri dengan FASA, sudah memiliki database, kalian start matlab saya, karena matlab saya itu harus setting frekuensinya berapa. kemudian katakanlah mau M kali N berapa. Tolong M kali N-nya ganjil-ganjil dan dibikin P-nya sama. Jadi, segi 4. Unit selnya segi 4, bukan segi panjang. Nah, kemudian nanti dapat FASA dari situ. Habis itu kalian akan bisa bikin kayak Lego gitu. Oh, yang di tengah ini, yang kiri ini, atas ini gitu. Nah, dari situ silakan kalau masih punya, kalau saran saya sih kalau bisa, kayak yang Ellie bikin, bisa nggak disimulasikan di HFSS? Berarti kalian mampu nanti mensimulasikan the complete antenna, bukan just unit cell. Nah, setelah itu kalian akan ke CorelDRAW. Ini kan prosesnya ya. Dari CorelDRAW, nanti kalian kontak ke Spectra, tapi nanti pakai subslut saya ya. Kita bisa atur lah, saya kirim via Tiki atau gimana ke Anda, nanti kalian akan kirim ke Spectra. Saran saya, jika bisa bareng-bareng. Jadi, jika usahin, nanti kita lihat berikutnya, gimana cara ngukurnya. Ngukur di lab kampus bertumbuhannya gimana, apakah udah bisa ada kementerian masuk, atau masih dilarang. Sekarang dilarang. Masuk kampus nggak boleh. Bu Uma itu nggak boleh masuk kampus. Jadi, tidak boleh orang masuk kampus saat ini. Ada larangan dari rektor. Sampai tanggal 30 Juni atau? Nah, enggak sih. Sampai saat ini masih pertanggal 22 Mei. Dilarangnya. Nanti nggak tahu apa masih ada larangan, atau sedikit dikendorkan. Sedikit dikendorkan itu artinya, kalau yang masuk kampus cuma 3 orang, 5 orang, 10 orang, mungkin nggak apa-apa. Di lab, kita kan kemarin di lab, uh, uh, mahasiswa bareng saya. Itu kan nggak boleh. Katakan nanti, oh cuma 3 mahasiswa, atau 2 mahasiswa. Gantian per 2 mahasiswa. Itu kan social distancing-nya begitu. Ya nanti kita lihat lah. Mudah-mudahan, bulan, Juni besok, kondisi rehatif lebih baik. Ya pokoknya kita masih ada waktu sampai awal Juni. Awal Juli itu harus sidang. Atau tengah Juli ya? Sidang, sidangnya akhir, akhir Juli 20 sampai 30. Nah tanggal 20 berarti kita akan fight terus sampai awal Juli. Ya. Kalian akan kirim nanti itu. Pokoknya kalian harus sidang. Tanggal 20 sampai 30 Juli. Ya. Tapi kan siapa yang mau sidangnya jelek, gara-gara nggak dikerjain? Ya kan lucu kan? Sidang bikin. Ketika suruh maju presentasi sama penguji, nggak ada apapun. Karena nggak dikerjain kan? Nggak. Jadi tolong kita siapkan sebaik mungkin. Ya saya akan bantu kalian. Nah Bu Umay juga akan bantu. Nanti kalian juga bisa diskusi sama Bu Umay. Bisa diskusi. Di belakang saya juga nggak apa-apa. Mungkin ya enak sama saya. Enaknya sama Bu Umay. Nggak apa-apa. Ya kadang-kadang kan. Ya umur kan. Umur kan juga menentukan ya. Mungkin sama saya. Bapak-bapak nggak enak gitu. Sama Bu Umay. Bisa minta bocoran lebih banyak. Bisa nanya lebih banyak. Dengan rasa enak gitu. Silahkan ya. Kalian antar kalian juga mau diskusi di grup yang nggak ada kaminya juga nggak apa-apa. Feel free aja. Jadi jangan ada sungkan-sungkan. Targetnya satu. Kalian lulus. Dan nanti di visi dan. Tapi saya nggak mau. Lulusnya itu lulus asal-asalan. Malu dong saya. Lulus karena COVID gitu kan. Nggak enak loh. Jadi tetap kalian harus fight. Sampai dengan nanti kita akan mukur. Dan kalian akan punya buku. TA yang baru. Oke mungkin. Ya. Nanti kita lihat. Ya nanti ya Gusti ya. Kita lihat suaranya dulu. Kalau udah. Udah tidak bisu lagi. Barulah. Nah. Avisasinya nggak bunyi nanti. Ya. Ada waktu mudah-mudahan. Ya. Kita lihat nanti. Kalau memang mau. Mau. Katakanlah hari Selasa. Di Rabu. Kita lihat. Ya. Kita lihat mungkinnya. Saya mungkin nggak. Bu Umay mungkin nggak. Kalian masuk mungkin nggak. Dan juga nggak harus. Sepuluh-sepuluhnya bareng ada ya. Ada yang bisa. Ada yang nggak. Jalan aja. Nanti kita. Kita jalani. Seoptimal mungkin. Itu aja mungkin. Masih ada dari Bu Umay. Silahkan Bu. Udah Prof cukup. Cukup ya. Ya sementara cukup ya. Saya rasa kita udah hampir 3 jam. Terima kasih banyak. Atas persentasinya. Dan terus kerja keras ya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum Wr. Wb. Waalaikumsalam Wr. Wb.